Hai semuanya, kembali lagi di video Harry Potter Aku bakal langsung aja karena waktu aku udah mepet banget Oke, jadi Harry Potter dan Prisoner of Azkaban Dan Tawanan Azkaban, Chapter 12 Patronus How do you spell do? Patronus? 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 Oke Harry tau Hermione bermaksud baik Tetapi itu tidak membuatnya tidak marah kepada Hermione Dia telah menjadi pemilik sapu paling bagus di dunia selama beberapa jam Dan sekarang, gara-gara campur tangan Hermione Dia tak tahu apakah dia akan lihat sapunya lagi Dia yakin tak ada yang salah dengan Fireboltnya Tetapi bagaimana keadaannya jika nanti sapu itu sudah dijadikan objek berbagai tes anti sihir jahat? Ron juga gusar sekali pada Hermione Menurut pendapatnya, memeretelan Firebolt baru setingkat dengan tindak kriminal Hermione yang tetap yakin yang dilakukannya adalah yang terbaik Mulai menghindari ruang rekreasi Harry dan Ron menduga dia mencari perlindungan di perpustakaan Dan mereka tidak berusaha memunjuknya agar meninggalkan tempat itu Mengingat ini semua, mereka senang ketika teman-teman mereka yang lain Kembali ke sekolah tak lama setelah tahun baru Dan menaruh Gryffindor menjadi penuh dan bising lagi Oliver Wood mencari Harry pada malam sebelum semester baru Natalmu menyenangkan? katanya Dan kemudian tanpa menunggu jawaban, dia duduk merendahkan suaranya dan berkata Aku sudah berpikir selama liburan Natal, Harry Sudah pertandingan yang terakhir, kau tahu kan? Kalau Dementor-Dementor datang ke pertandingan berikutnya Maksudku, riskan sekali bagi ruku kita Kalau kau, ya Wood berhenti serba salah Aku sedang berusaha mengatasinya, kata Harry cepat-cepat Profesor Lupin berjanji akan melatihku menangkal Dementor Kami mestinya mulai minggu ini Dan dia bilang dia punya waktu sesudah Natal Ah, kata Wood, wajahnya berubah cerah Ya, kalau begitu, aku sebetulnya tak mau kehilangan kau sebagai seeker, Harry Dan sudahkah kau memesan sapu baru? Belum, kata Harry Apa? Sebaiknya kau segera pesan Mana mungkin kau naik bintang jatuh untuk menghadapi Ravenclaw? Dia mendapat Firebolt sebagai hadiah Natal, kata Ron Firebolt? Tak mungkin Yang benar, Firebolt asli Jangan keburu senang dulu, Oliver, kata Harry muram Sepatu itu tak ada padaku lagi Disita Dan dia menjelaskan bagaimana Firebolt itu sekarang sedang dicek Kalau-kalau dimasuki sihir jahat Sihir jahat? Bagaimana bisa sihir jahat? Serious Black, jawab Harry lesu Dia kan katanya mengejarku Jadi Megadangle menduga Mungkin dia akan mengirimnya Dia yang mengirimkannya padaku Mengabaikan informasi bahwa pembunuh terkenal Sedang mengejar seekernya Wood berkata Tapi mana mungkin Black membeli Firebolt Dia kan pelarian seluruh negeri sedang mencarinya Bagaimana mungkin dia bisa masuk ke peralatan Quidditch berkualitas dan membeli sapu Aku tahu, kata Harry Tapi Megadangle tetap ingin memretari sapuku Wood langsung pucat Aku akan menemuinya Dan bicara padanya Harry Dia berjanji Aku akan membuatnya mempertimbangkan dengan pikiran yang sehat Firebolt Firebolt yang asli Dalam tim kita Dia ingin Gryffindor menang Sama inginnya seperti kita Aku akan membuatnya berpikir dengan akal sehat Firebolt Sekolah mulai lagi keesokan harinya Yang paling tidak diinginkan anak-anak adalah Setelah melewatkan dua jam di udara terbuka pada pagi Januari yang dingin Tetapi Hagrid telah menyediakan api unggun penuh salamander Untuk membuat mereka senang Dan mereka melewatkan dua jam pelajaran yang sangat menyenangkan Dengan mengumpulkan kayu dan berdaunan kering untuk menjaga Agar api tetap berkobar Sementara kadal-kadal pencinta api itu berlarian Narik turun batang kayu dan membara bernyala-nyala Pelajaran ramalan pertama dalam semester baru ini tak asyik pelajaran Hagrid Profesor Trelawney sekarang mengajar mereka rajah tangan Dan tanpa basa-basi Dia memberitahu Harry bahwa Harry memiliki garis hidup terpendek yang pernah dilihatnya Pelajaran pertahanan terhadap ilmu hitam lah yang ditunggu-tunggu Harry setelah percakapan dengan Wood Oh, yang ditunggu Oh, sorry, sorry Pelajaran pertahanan terhadap ilmu hitam lah yang ditunggu-tunggu Harry Setelah percakapannya dengan Wood Dia sudah ingin memulai pelajaran anti-dementornya sesegera mungkin Nah, ya, kata Lupin Ketika akhirnya mengingatkannya pada akhir pelajaran Sebentar, ku cek Bagaimana kalau Kamis malam pukul 8? Ruang kelas sejarah sihir mestinya cukup besar Aku harus berhati-hati memikirkan bagaimana kita melakukannya Kita tak bisa membawa demeanor asli ke dalam kastil untuk berlatih Kelihatannya dia masih sakit ya Kata Ron sementara mereka berjalan menyusuri koridor untuk makan malam Menurutmu sakit apa sih? Terdengar puh keras dan tak sabar dari belakang mereka Ternyata Hermione yang duduk di kaki baju zirah membereskan tasnya Yang begitu penuh buku sehingga tak bisa ditutup Kenapa kau mempuh kami? Tanya Ron jengkel Tidak apa-apa Kata Hermione angkuh dengan susah payah mengangkat tasnya ke bahu Tapi kau bilang puh Kata Ron Aku bertanya, Lupin sakit apa? Dan kau? Bukankah sudah jelas? Tukas Hermione dengan pandangan sok tahu yang sangat menjengkelkan Kalau tidak mau kasih tahu Ya tidak usah Bentak Ron Baik Kata Hermione sombong seraya pergi Dia tidak tahu Kata Ron memandang Hermione dengan sebal Dia cuma berusaha supaya kita berbicara lagi dengan dia Kamis malam pukul delapan Harry meninggalkan menara Gryffindor menuju ke kelas sejarah sihir Ruangan itu gelap dan kosong waktu dia tiba Tetapi dia menyalakan lampu dengan tongkatnya Dan hanya menunggu sepuluh menit sebelum Profesor Lupin muncul Menenteng kotak besar yang dengan susah payah dinaikinya ke atas meja Profesor Breen Profesor Bins Apa itu? Tanya Harry Bogart yang lain Kata Lupin seraya membuka mantelnya Aku mencari di seluruh kastil sejak Selasa Dan untung sekali Aku menemukan Bogart yang satu ini sembunyi di dalam lemari arsip Mr. Filch Bogart lah yang bisa menjadi paling mirip dengan Dementor asli Si Bogart akan berubah menjadi Dementor begitu melihatmu Jadi kita bisa berlatih dengannya Aku bisa menyimpannya di dalam kantorku kalau sedang tidak kita pakai Ada lemari di bawah mejahku yang pasti disukainya Baiklah kata Harry berusaha berbicara seakan dia tidak takut dan malah senang Lupin berhasil menemukan pengganti Dementor asli yang begitu bagus Jadi kata Profesor Lupin sudah mengeluarkan tongkatnya dan memberi isyarat agar Harry juga melakukan yang sama Mantra yang akan kucoba ajarkan padamu adalah sihir tingkat sangat tinggi Harry jauh di atas level sihir umum Namanya mantra Patronus Bagaimana cara kerjanya tanya Harry gugup Ya kalau berhasil dia menghasilkan Patronus kata Lupin Patronus itu sejenis anti Dementor pelindung yang bertindak sebagai tameng diantara kau dan Dementor Di benak Harry mendadak muncul bayangan dirinya meringkuk di belakang sosok sebesar Hagrid yang memegangi pentungan besar Profesor Lupin melanjutkan Patronus ini sejenis kekuatan positif Proyeksi hal-hal yang menjadi makanan Dementor Harapan, kebahagiaan, keinginan bertahan hidup Tetapi dia tak bisa merasakan keputus asaan seperti yang dirasakan manusia Maka Dementor tidak bisa menyakitinya Tetapi aku harus memperingatkanmu Harry Bahwa mantra ini mungkin terlalu tinggi bagimu Banyak penyihir berkualitas mengalami kesuitan Bajar Patronus Seperti apa Patronus itu? Tanya Harry ingin tahu Masing-masing unik tergantung menyihir yang memunculkannya Dan bagaimana cara memunculkannya? Dengan mantra yang hanya bisa berhasil jika kau berkonsentrasi Sehusuk mungkin pada satu saja kejadian yang sangat menyenangkan Harry mengingat-ingat apa yang bisa dianggapnya kejadian sangat menyenangkan Jelas yang dialaminya di rumah keluarga Dursley tak bisa digunakan Akhirnya dia memutuskan saat dia pertama kali naik sapu Baiklah katanya Berusaha mengingat setepat mungkin perasaan hangat, melayang, sangat menyenangkan dalam perutnya Matanya mantranya begini Lupin berdeham Expecto Patronum Expecto Patronum Harry mengulang perlahan Expecto Patronum Konsentrasi sepenuhnya pada kejadian yang menyenangkan Oh ya, kata Harry Cepat-cepat memusatkan kembali pikirannya pada terbang pertamanya dengan sapu Expecto Patronum Maaf Expecto Patronum Expecto Patronum Sesuatu mendadak-mendesau dari ujung tongkatnya Kelihatannya seperti gumpalan asap keperakan Anda lihat itu? Ujar Harry bergairah Terjadi sesuatu Bagus sekali Kata Lupin tersenyum Baiklah, siap mencobanya pada Dementer? Ya, jawab Harry menggegam tongkatnya erat-erat Dan melangkah ke tengah ruang kelas yang kosong Dia mencoba berkonsentrasi pada perasaan senangnya saat terbang Tetapi, berulang-ulang ada yang memecah konsentrasinya Setiap saat, dia bisa mendengar jeritan ibunya lagi Tetapi, dia tak boleh memikirkan itu Nanti dia malah benar-benar mendengarnya lagi Dan dia tak ingin Ataukah sebetulnya dia ingin Lupin meraih tutup kotak dan membukanya Dementer perlahan muncul dari dalamnya Wajahnya yang berkerudung menghadap ke arah Harry Salah satu tangan bersisik berkilat Mencengkram jubahnya Lampu-lampu di sekeliling kelas berkedip Lalu padam Si Dementer melangkah keluar dari dalam kotaknya Dan melayang menuju Harry Bunyi nafasnya berkeretakan Gelombang dingin menusuk menyelimuti Harry Expecto Petronum! Teriak Harry Expecto Petronum! Expecto! Tetapi kelas dan si Dementer menjadi samar-samar Harry terjatuh lagi dan dalam kabur putih tebal Dan suara ibunya lebih keras dari sebelumnya Bergaung dalam kepalanya Jangan Harry! Jangan Harry! Saya mohon! Saya bersedia melakukan apa saja! Minggir! Minggir perempuan! Harry! Harry tersentak sadar kembali Dia menelentang di lantai Lampu-lampu di dalam kelas sudah menyala lagi Dia tak perlu bertanya apa yang telah terjadi Maaf gumamnya Seraya duduk Dirasakannya keringat dingin Menetes di balik kacamatanya Kau tak apa-apa? Tanya Lupin Tidak Harry bertumpu pada salah satu meja Dan berdiri Lalu bersandar ke meja itu Ini Lupin menyodorkan coklat kodok Makanlah ini dulu sebelum kita mencoba lagi Aku memang tidak mengharap Kau bisa melakukannya dengan sekali coba Aku malah akan heran Kalau kau bisa Lebih parah dari biasanya Gumam Harry Menggigit kepala coklat kodoknya Saya bisa mendengar ibu saya lebih keras dari biasanya Dan dia Voldemort Lupin tampak lebih pucat dari biasanya Harry Jika kau tak mau meneruskan Aku paham sekali Saya ingin meneruskan Kata Harry tegas Menjejalkan sisa coklat kodok ke dalam mulutnya Saya harus meneruskannya Bagaimana kalau Dementor-Dementor muncul Dalam pertandingan kami Memerlawan Ravenclaw Saya tak boleh jatuh lagi Kalau kami kalah dalam pertandingan ini Kami kehilangan piala Quidditch Baiklah Kalau begitu Kata Lupin Kalau Eh sorry Kau mungkin ingin memilih kejadian menyenangkan yang lain Maksudku Untuk dipakai berkonsentrasi Yang tadi rupanya tak cukup kuat Harry berpikir keras Dan memusat dan memutuskan perasaannya ketika Gryffindor Ups Memenangkan piala asrama tahun lalu Jelas bisa dikualifikasikan sebagai sangat bahagia Kalau aku sendiri Kapan ya aku ngerasa bahagia Aduh 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 Fokus Fokus Tolong Tolong Ah Mana tadi Lalu hilang loh Lah loh sampai mana aku baca tadi Oh ini dia Harry berpikir keras Dan memutuskan perasaannya ketika Gryffindor Memenangkan piala asrama tahun lalu Jelas bisa dikualifikasikan sebagai sangat bahagia Dia menggenggam rat-rat lagi tongkatnya Dan berdiri di tengah ruangan Siap Kata Lupin memegang tutup kotak Siap Kata Harry Berusaha memenuhi pikirannya dengan kenangan Saat Gryffindor menang Dan bukan pikiran mengerikan Tentang apa yang akan terjadi Jika kotak itu terbuka Mulai Kata Lupin menarik tutup kotak Ruangan sekali lagi berubah gelap Dan sedingin es Si Dementor melayang maju Menarik nafas berkeretakan Salah satu tangan busuknya Terjulur ke arah Harry Expecto Petronum Teriak Harry Expecto Petronum Expecto Pat Kabut hitam menggaburkan indranya Sosok-sosok besar tak jelas Bergerak di sekitarnya Kemudian terdengar suara baru Suara laki-laki Berteriak panik Lily Bawa Harry pergi Itu dia Pergilah Lari Akanku coba menahannya Bunyi orang yang terhuyung Bergegas meninggalkan ruangan Pintu yang terbuka dengan keras Tawa nyaring terbahak Harry Harry bangun Lupin menepuk-nepuk keras wajah Harry Kali ini Baru semenit kemudian Harry paham Kenapa dia terbaring Di lantai ruang kelas yang berdebu Saya mendengar ayah saya Harry komat kamit Itu pertama kalinya Saya mendengarnya Dia mencoba menghadapi Voldemort sendirian Untuk memberi ibu saya Kesempatan lari Harry mendadak Menyadari Ada air mata di wajahnya Bercampur keringat dingin Dia menundukkan wajahnya Serendah mungkin Menyeka air matanya Dengan jubahnya Berpura-pura Membetulkan tali sepatunya Agar Lupin tidak melihat Kau mendengar James Kata Lupin Dengan suara janggal Eh Wajahnya sudah kering Eh Wajahnya sudah kering Harry mendongak Kenapa Anda tidak kenal ayah saya kan Kenal sebetulnya Kata Lupin Kami berteman di Hogwarts Dengar Harry Mungkin sebaiknya Kita berhenti disini malam ini Mantra ini tingkatnya tinggi sekali Aku seharusnya tidak menyarankan kau mempelajarinya Tidak Kata Harry Dia bangkit lagi Saya mau mencoba sekali lagi Kejadian-kejadian yang saya ingat Tidak cukup membahagiakan Itulah sebabnya Tunggu Harry mengore ingatannya Peristiwa yang betul-betul luar biasa menyenangkan Yang bisa berubah menjadi Petronus yang bagus dan kuat Saat dia pertama kali tahu Dia penyihir dan akan meninggalkan keluarga Dursley Untuk masuk Hogwarts Kalau itu bukan kenangan indah Dia tak tahu lagi bagaimana yang indah itu Berkonsentrasi penuh pada bagaimana perasaannya Ketika dia sadar akan meninggalkan Private Drive Harry berdiri dan menghadapi kotak itu sekali lagi Siap Kata Lupin yang kelihatannya terpaksa melakukannya Sudah konsentrasi penuh Baiklah Mulai Dia membuka tutup kotak untuk ketiga kalinya Dan si Dementor muncul dari dalamnya Ruangan menjadi dingin dan gelap Expecto Patronum Harry meraung Expecto Patronum Expecto Patronum Jeritan-jeritan dalam kepala Harry sudah mulai lagi Hanya saja kali ini suara itu kedengarannya Keluar dari radio yang gelombangnya meleset Pelan Lalu keras Lalu pelan lagi Dan dia masih bisa melihat si Dementor Dementor itu berhenti Dan kemudian Bayang-bayang besar keperakan Meluncur keluar dari ujung tokat Harry Melayang-layang di antara Harry dan Dementor Dan meskipun kaki Harry rasanya seperti air Dia masih berdiri Meskipun dia tak yakin Berapa lama lagi dia bisa bertahan Ridiculous Teriak Lupin melompat maju Terdengar lutusan keras Dan Patronus asap Harry lenyap Bersama si Dementor Harry terenyak ke kursi Lelah sekali seakan baru saja lari Satu setengah kilometer Kakinya gemetar Dari sudut matanya dilihatnya Profesor Lupin memaksa si Bogart Masuk kembali ke dalam kotaknya dengan tokatnya Bogart itu sudah berubah menjadi bola keperakan lagi Luar biasa Kata Lupin melangkah ke tempat Harry duduk Luar biasa Harry Permulaan yang bagus sekali Bagaimana kalau kita coba lagi Sekali lagi saja Tidak sekarang Kata Lupin tegas Sudah cukup bagimu untuk semalam Ini Dia mengelurkan sebatang besar Coklat Henny Dox yang paling enak Habiskan Kalau tidak Madame Fonfrey akan memarahiku Habis-habisan Waktu yang sama minggu depan Baiklah Kata Harry Dia menggigit coklatnya Dan mengawasi Lupin memadamkan lampu-lampu Yang telah menyala lagi Dengan lenyapnya si Dementor Sesuatu melintas dalam menaknya Profesor Lupin katanya Kalau Anda kenal ayah saya Tentunya Anda kenal Sirius Black juga Lupin menoleh dengan cepat Kenapa kau berpikir begitu Tanyanya tajam Tidak apa-apa Maksud saya Saya tahu mereka juga teman di Hogwarts Wajah Lupin relax lagi Ya aku kenal dia Katanya singkat Atau kupikir Aku kenal dia Kau sebaiknya pulang Harry Sudah malam Harry meninggalkan ruang kelas itu Berjalan sepanjang koridor Dan memelok di sudut Kemudian mengambil jalan putar Ke belakang seperangkat baju zirah Dan duduk di landasannya Untuk menghabiskan coklatnya Dia menyesal menyebut-nyebut Black Sebab Lupin kelihatannya tidak suka Kemudian pikiran Harry Kembali ke ibu dan ayahnya Dia merasa lelah dan kosong Walaupun perutnya kenyang coklat Meski mengirikan Mendengar saat-saat terakhir Orang tuanya diulang dalam kepalanya Ini kesempatannya Mendengar suara mereka lagi Sejak dia bayi Tetapi Dia tak akan bisa Memunculkan patronus yang sempurna Jika setengahnya Dia ingin mendengar Orang tuanya lagi Mereka sudah meninggal Katanya keras kepada diri sendiri Mereka sudah meninggal Dan mendengarkan gaung suara mereka Tidak akan membuat mereka hidup lagi Kau sebaiknya menguasai diri Kalau menginginkan piala Quidditch Harry bangkit Menjejalkan sisa coklat yang tinggal sedikit Ke dalam mulutnya Dan berjalan menuju Menara Gryffindor Ravenclaw bertanding melawan Slytherin Seminggu setelah semester baru dimulai Slytherin menang Walaupun tipis sekali Menurut Wood Ini berita bagus untuk Gryffindor Yang akan mendukti tempat kedua Jika mereka juga mengalahkan Ravenclaw Karena itu Dia meningkatkan Porsi latihan menjadi Lima kali seminggu Ini berarti Bahwa dengan pelajaran Anti-dementornya Dengan Lupin Latihan Quidditch Harry hanya punya Satu malam Untuk mengerjakan Semua PR-nya Kendati demikian Dia tidak tampak Setegang Hermione Yang beban tugasnya Tampaknya Akhirnya mulai berdampak Setiap malam Tanpa absen Hermione Tampak di sudut ruang rekreasi Beberapa meja Dipenuhi buku-buku Grafik-grafik Eritmensi Kamus-kamus rune Diagram magel Yang mengangkat Barang-barang berat Dan bertumpuk-tumpuk Catatan panjang Dia nyaris Tak bicara apapun Kepada siapapun Dan marah Kalau diganggu Bagaimana dia melakukannya Gumam Ron Kepada Harry Suatu malam Ketika Harry Sedang menyelesaikan Karangan menyebalkan Tentang racun-racun Yang tak terdeteksi Untuk mata pelajaran Sedit Harry mendongak Hermione Nyaris Tak tampak Dibalik tumpukan Bukunya yang menggunung Melakukan apa Ikut semua pelajaran itu Kata Ron Aku mendengarnya Bicara dengan Profesor Vector Guru Eritmensi Itu tadi pagi Mereka mendiskusikan Pelajaran hari kemarin Tetapi Mana mungkin Hermione Ikut Aritmensi kemarin Karena dia bersama kita Dalam pelajaran Pemeliharaan Satwa gaib Dan Ernie McMillan Memberitahuku Dia tak pernah Absen Pelajaran telah Magel Padahal Separuh pelajaran itu Bersamaan dengan Ramalan Dan dia juga tak pernah Absen dalam pelajaran Ramalan Harry tak punya Waktu memikirkan Jadwal pelajaran Hermione Yang misterius saat itu Dia harus Menyelesaikan Karangan untuk Snape Namun Dua detik Kemudian Dia diselah lagi Kali ini oleh Wood Kabar buruk Harry Aku baru saja Menemui Profesor Meganegle Soal Firebolt Dia Jadi sedikit Marah padaku Menuduh Prioritasku Keliru Rupanya Dia mengira Aku lebih Mementingkan Memenangkan Piala Daripada Keselamatanmu Hanya karena Aku katakan padanya Aku tak peduli Aku tak peduli Sapu itu Menjungkalkanmu Asal kau Sudah menangkap Stitch lebih dulu Dengannya Wood Menggelengkan Kepala Tak percaya Buset Caranya berteriak Marah-marah Kepadaku Kau akan mengira Aku telah mengatakan Sesuatu yang mengerikan Kemudian Kutanya dia Berapa lama lagi Dia akan menahan Sapu itu Wood Mengerjitkan muka Dan mengerikan Suara Profesor Meganegle yang galak Selama masih Diperlukan Wood Kurasa Sudah waktunya Kau memesan Sapu baru Salah Selama Mesti diperlukan Kurasa Sudah waktunya Kau memesan Sapu yang baru Sapu yang mana Kau bisa beli Nimbus 2001 Seperti punya Malfoy Aku tidak akan Beli barang Apapun yang menurut Anggapan Malfoy Bagus Kata Heri Datar Tanpa terasa Januari Berganti Februari Dan udara Masih tetap Dingin Nusuk Pertandingan Melawan Ravenclaw Semakin lama Semakin dekat Tetapi Heri Masih Belum Memesan Sapu baru Sekarang Dia menanyai Profesor Meganegle Tentang Fireboltnya Setiap usai pelajaran Transfigurasi Ron berdiri Penuh harap Di sebelahnya Hermione Melewati mereka Dengan wajah berpaling Belum Potter Belum Boleh Dikembalikan Padamu Kata Profesor Meganegle Ketika ini Terjadi Untuk kedua belas Sekalinya Bahkan Sebelum Heri Membuka mulutnya Kami sudah Memeriksanya Untuk sebagian Besar kutukan Biasa Tetapi Profesor Friedwig Menduga sapu itu Mungkin dikenai Guna-guna lempar Akanku beritahu Kau Kalau kami sudah Selesai Memeriksanya Nah Sekarang Berhentilah Merecokiku Parahnya lagi Pelajaran Anti-Dementor Heri Tidak berjalan Sebaik yang diharapkannya Setelah lewat Beberapa sesi Dia berhasil Memunculkan Bayangan Keperakan tak jelas Setiap kali Si Bogart Dementor Mendekatinya Tetapi Petrusnya Terlalu lemah Untuk mengusir Dementor itu Yang bisa dilakukannya Hanyalah melayang-layang Seperti awan Semi transparan Menguras energi Heri Sementara dia berjuang Membuat Petrus itu Tetap bertahan Heri marah Pada dirinya sendiri Merasa bersalah Punya keinginan Rahasia Untuk mendengar Suara orang tuanya lagi Kau mengharap Terlalu banyak Dari dirimu sendiri Kata Profesor Lupin Menegurnya Dalam minggu Keempat latihan mereka Untuk penyihir 13 tahun Bahkan Petrus yang tak jelas Bentuknya pun Sudah berhasilan Yang hebat Kau sudah tidak Pingsan lagi kan Saya pikir Petrus akan Mengenjar Dementor Atau apa Kata Heri Putus asa Menyapkan Dementor Petrus yang sebenarnya Memang begitu Kata Lupin Tetapi Kau telah Mencapai banyak Dalam waktu Yang sangat singkat Jika para Dementor Muncul dalam Pertandingan Quidditch Mubu berikutnya Kau akan bisa Menahan mereka Cukup lama Untuk bisa Mendarat di tanah Anda mengatakan Akan lebih sulit Jika jumlah mereka Banyak Kata Heri Aku percaya Sepenuhnya padamu Kata Lupin Tersenyum Ini Kau layak Mendapat minuman Sesuatu dari Three Broomstick Kau pasti belum pernah Mencicipinya Dia mengeluarkan Dua botol Dari dalam tasnya Butterbeer Celetuk Heri Tanpa berpikir Ya Saya suka minum itu Lupin Mengangkat Sebelah alisnya Ron dan Hermione Mengoleh-ngolehi Saya dari Hawksmeet Kata Heri Cepat-cepat Berbohong Begitu Kata Lupin Meskipun tampaknya Dia masih agak curiga Hah Marilah kita minum Untuk menangan Gryffindor Terhadap Ravenclaw Bukannya aku Memihak sebagai guru Buru-buru Lupin menambahkan Mereka minum Butterbeer Itu dalam diam Sampai Heri Menyuarakan sesuatu Yang sudah Mengganggu pikirannya Selama beberapa waktu Apa yang ada Di bawah Kerudung Dementer Lupin Profesor Lupin Menurunkan Botolnya Sambil merenung Hmm Ya Orang Orang Yang betul-betul Tahu kondisinya Tak memungkinkan Untuk memberitahu Kita Soalnya begini Dementer Hanya menurunkan Kerudungnya Untuk menggunakan Senjatanya yang Paling akhir Dan paling mengerikan Apa itu Mereka menyebutnya Kecupan Dementer Kata Lupin Tersenyum kecut Itu yang dilakukan Dementer Kepada orang-orang Yang ingin Mereka hancurkan Sepenuhnya Kurasa Mestinya Ada semacam Mulut Di bawah Kerudung itu Karena mereka Mencengkramkan Cakar mereka Kemulut si korban Lalu menyedot Jiwanya Sedikit Butterbeer Di mulut Harry Hampir Sampai Tersembur Apa Mereka Membunuh Oh tidak Kata Lupin Lebih parah Daripada itu Kau masih bisa ada Tanpa Jiwamu Asal otak Dan nyantungmu Masih berfungsi Tetapi Kau tak lagi Punya perasaan Tak punya ingatan Tak punya Apapun Sama sekali Tak ada kemungkinan sembuh Kau cuma ada Sebagai selongsong kosong Dan jiwamu Lenyap selamanya Sirna Lupin meneguk Butterbeernya sedikit lagi Kemudian melanjutkan Itulah nasib Yang menunggu Sirius Black Ada di Delhi Prophet pagi ini Kementerian Sudah memberi izin Para Dementer Untuk melakukan kecupan Kalau mereka Berhasil menemukannya Harry Untuk sesaat Terperangah Mendengar tentang Orang yang jiwanya Disedot Dari mulutnya Tetapi Kemudian Dia memikirkan Black Dia pantas Mendapatkan kecupan Dementer Katanya tiba-tiba Menurutmu begitu Tanya Lupin ringan Apakah Kau benar-benar Berpendapat Ada orang yang Pantas diperlakukan Begitu Ya Kata Harry Untuk perbuatan tertentu Dia ingin Menceritakan Kepada Lupin Tentang pembicaraan Yang tak sengaja Didengarnya Di Three Broomsticks Tentang Black Yang mengkhianati Ibu dan ayahnya Tetapi Ini berarti Dia harus membuka Rahasia Bahwa dia ke Hawksmith Tanpa izin Dan dia tahu Lupin Tak akan begitu Terkesan dengan itu Maka dia Menghabiskan Butterbeernya Mengucapkan Terima kasih Kepada Lupin Dan meninggalkan Kelas sejarah sihir Harry Setengah berharap Dia tadi tidak bertanya Apa yang ada Di bawah kerudung Dementer Jawabannya Begitu mengerikan Dan benaknya Dipenuhi pikiran Terenak Tentang bagaimana Rasanya Jika jiwamu Disedot Dari dalam tubuhmu Sehingga Dia menabrak Profesor Meganegel Di pertengahan tangga Lihat-lihat Kalau jalan Potter Maaf Profesor Aku baru saja Mencarimu Di ruang rekreasi Gryffindor Nah Ini dia Kami telah melakukan Segalanya Yang terpikirkan Oleh kami Dan tampaknya Tak ada yang tak beres Dengan sapu ini Kau punya teman baik Di suatu tempat Potter Harry ternganga Profesor Meganegel Mengulurkan fireboltnya Dan sapu itu Kelihatan Sama megahnya Seperti sebelumnya Saya boleh memilikinya Kembali Tanya Harry lemas Sungguh Sungguh Kata Profesor Meganegel Iya Dan iya Benar-benar Tersenyum Kurasa Kau perlu mencobanya dulu Sebelum pertandingan Hari Sabtu Dan Potter Usahakan menang Kalau tidak Kita akan kalah Selama 8 tahun Berturut-turut Seperti yang Semalam Diingatkan Profesor Snape Yang baik Kepadaku Tanpa bisa bicara Harry membawa Fireboltnya Naik ke menara Gryffindor Ketika dia berbelok Di sudut Dilihatnya Ron Berlari ke arahnya Nyengir lebar sekali Dia mengembalikannya Kepadamu Bagus sekali Aku masih boleh Mencobanya Besok pagi Ya terserah Kata Harry Hatinya lebih ringan Daripada selama Sebulan ini Ron Kurasa kita harus Baikkan dengan Hermione Dia cuma Mencoba menolong Ya baiklah Kata Ron Dia di ruang Rekreasi sekarang Dia di ruang Rekreasi sekarang Bikin PR Biasa Mereka berbelok Ke koridor Yang menuju Menara Gryffindor Dan melihat Neville Longbata Memohon-mohon Kepada Sir Kedegan Yang rupanya Menolak Mengizinkannya masuk Sudah kutulis Kata Neville Air matanya berlinang Tapi tulisan itu Pasti terjatuh Entah dimana Mungkin saja Raung Sir Kedegan Kemudian ketika Dia melihat Harry dan Ron Selamat malam Pemuda-pemuda Temaram Datanglah Tangkap orang sinti ini Masukkan ke bilik Juru di besi Dia memasah Masuk ke dalam Kamar ini Oh diam Kata Ron Ketika dia dan Harry Sudah tiba di sebelah Neville Aku kehilangan kata kuncinya Neville memberitahu Mereka dengan merana Ku minta dia Memberitahu Apa saja kata kunci Yang akan digunakannya Minggu ini Karena dia Mengganti terus Kata kuncinya Dan aku tak tahu Catatanku sekarang dimana Otz bodykins Yang memegangnya Hermione Bahkan sapu itu terbuat Dari kaca Membawanya naik Ke kamar anak laki-laki Boleh aku duduk Tanya Harry Kepada Hermione Boleh Kata Hermione Memindahkan setumpuk tinggi Perkamen dari kursi Harry memandang Meja yang penuh Pada karangan Aratmen Seenya Yang tintanya Masih berkilat Pada karangan Telah Ah Magal Yang lebih panjang lagi Jelaskan Kenapa Magal Memerlukan listrik Dan pada terjemahan Rune Yang sedang dikerjakan Hermione Bagaimana kau bisa Mengerjakan semua ini Harry bertanya Kepada Hermione Oh ya Kau tahu Kerja keras Kata Hermione Dari dekat Harry melihat Bahwa Hermione Tampak sama lelahnya Seperti Lupin Kenapa kau tidak Men-drop saja Beberapa mata pelajaran Tanya Harry Memandang Hermione Mengangkat buku-buku Mencari-cari Kamu serunanya Mana bisa Kata Hermione Tampak ngeri Aritmen sih Kelihat Eh Aritmen sih Kelihatannya Susah sekali Kata Harry Memungut grafik Angka-angka Yang tampaknya Ruat sekali Oh tidak Aritmen sih Menyenangkan sekali Kata Hermione Bersemangat Itu pelajaran favoritku Ini Tapi Apa persisnya Yang membuat Aritmen sih Menyenangkan Harry tak pernah tahu Tepat saat itu Jeri tertahan bergaung Dari kamar anak laki-laki Menuruni tangga Ruang rekreasi Mendadak hening Semua menatap ketakutan Ke pintu kamar Terdengar langkah-langkah Bergegas Makin lama Makin keras Dan kemudian Ron muncul Menyeret seprek Lihat Raungnya melangkah Ke menjah Hermione Lihat Teriaknya Menggoyang Sepray itu Di depan wajah Hermione Ron Apa Skabers Lihat Skabers Hermione Mencondongkan tubuh Menjauh dari Ron Bingung sekali Harry memandang Sepray yang dipegang Ron Ada noda merah Di seprek itu Kelihatannya seperti Darah Ron berteriak Ke ruangan Yang sunyi Senyap Skabers Lenyap Dan kau tahu Apa yang terjadi Yang ada di lantai Tidak Jawab Hermione Dengan suara bergetar Ron mencampakkan Sesuatu Di atas terjemahan Rune Hermione Hermione dan Harry Membungku mendekat Beberapa Helai bulu kucing Berwarna jingga Bertebaran Di atas huruf-huruf Aneh Seperti paku tajam Habis Yehey 30 menit Mantap Jadi itu tadi Harry Potter Dan tawanan Askaban Chapter 12 Semoga Bisa diktimerti Maaf banget Aku telat Upload Karena emang Ini lagi bulan puasa Jadi Kalau aku bacanya siang Aku aus Dan kalau malam itu Udah banyak kerjaan lain Jadi ya Mohon maklum aja ya Tapi aku bakal upload Sebisa mungkin deh Sebisa mungkin Oke Buat yang lain Kalau Boleh di like Dan subscribe Aduh lucu banget Ya thank you so much Yang buat udah dengerin Sampai ketemu di video-video selanjutnya Bye Bye